Dan tak seharusnya aku bertemu dirimu di dunia ini Dan kau membuang diriku sesuka hatimu dan memilih dia Dan ku tersandar begini meratapi hati yang telah dilukai Aku sedang betapa hinanya Kerima kamu Hai Assalamualaikum Saya Syohan Mizuki Fli Pengarah untuk drama Cinta Bukan Kristal Cinta Bukan Kristal lakonan Shannas Ahmad sebagai Adrian Mempunyai isteri yang bernama Sofia iaitu Nina Iskandar Dan dua orang anak Dan Nisha dan Hakim Jadi Adrian adalah seorang yang berkerjaya Yang berjaya Yang memiliki rumah dan kehidupan yang baik Tetapi dia rasa macam kosong Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Selamat tinggal Awak balikkan siapa tu? Tak, saya cuba telefon awak dari tadi Tak dapat melalui Apa yang berlaku dengan telefon awak? Telefon saya mati Saya tanya Rizky lagi Awak pergi mana? Nama saya Shannas Ahmad Dan saya melakonkan watak sebagai Adrian Hilman Adrian ini dia seorang yang sebenarnya Dia sangat mudah Selamat tinggal Penyayang dan menyenangkan Tapi Kerana kemungkinan Tidak kemungkinan daripada isteri Disney Jadi dia menjadi senang Dan kemudian datang Satu perempuan nama Ariana Dan dia rasa Dia rasa kehidupan itu B.C. Waduh, pada, pada Alamak, Encik Saya minta maaf Saya minta maaf Saya minta maaf Tak apa, tak apa Encik Encik, buka baju ini Buka baju ini Eh, buka baju ini Maaf, maaf Tak apa, tak apa Saya tak sengaja tahu Tak apalah Nak buat macam mana benda dah jadi kan Boleh tahan, panas juga Tak apa Encik, jangan beritahu bawah saya Ini hari pertama saya kerja Saya takut saya kena buat kerjalah Eh, tak apa Ariana ini dia seorang Gadis yang baru Habis belajar And It's very klesialah Kalau kita cakap Kalau orang kampung Mesti naif dan sebagainya Tapi Memang Ariana itu Seorang yang sangat naif Dan Dia sebenarnya Watak dia seorang yang Sangat sayangkan keluarga dia Dia dibisarkan dengan Makcik dan juga Upah dia Tidak dibisarkan dengan Mak dan ayah Sebab dah lama tak ada So Apa-apa pun Dia akan bergantung kepada Makcik dan juga Mak Su Dan juga Upah dia Dato' Manam mempunyai Anak Angkai Iaitu Ariana Lakonan Aida Jebat Ariana ini sangat Comel Hinggakan Adrian Mula Jatuh hati kat dia Dan Dalam masa yang sama Mereka tak bertepuk Sebelah tangan lah Apabila Ariana juga Ada menyimpan perasaan Pada Adrian Tak Sebenarnya Saya ada krisis Dengan Adrian Dia jealous dengan kawan Saya tahu Nama dia Fahmy Tapi anyway Macam mana Interview awak okey Dengan fakulti itu? Interview okey Kalau dia riski adalah Sekejap Awak dengan Adrian Dua tahun sekali Nak ada krisis pun susah Bet Saya Nina Iskandar Dan dalam drama Cinta Pegang Crystal Saya pegang watak Sofia Dia mempunyai dua anak Seorang anak Seorang anak Dan juga Seorang suami yang sangat Menyukur Nama dia Adrian Ya Jadi Keluarga ini Sebenarnya Mereka cukup Cuma Sebab Sofia Dia terlampau Mengejar Dia punya Cita-cita Ya So she's trying to Balance her Family And also her Career Hai Assalamualaikum Saya Ayu Raudah Saya memegang watak Faridah Dalam Cinta Bukan Crystal Okey Ariana Ariana adalah Anak buah dia Yang Membesar Bersama-sama lah Kira Lebih kurang je Dia punya umur Beza umur tu Membesar sama-sama Hidup dengan Opah Serba Kekurangan Dan sederhana So harapan Maksud kepada Anak buah dia Agar Anak dia ni Yang muda Yang cantik Dapat mengubah Apa tu Masa depan Keluarga dia Yana tak nak pergi Yana nak duduk sini Jaga Opah Sampai bila kau nak duduk Bawah ketik Opah ni Sampai kau tu dah tua Dah tak laku Kau pergi KL Cari orang lelaki yang Bagus-bagus Yang kaya Pakai otak sikit lah Dah Cuci aku kot Mak Ida buat semua ni Untuk dia juga Yana aku nak kau Pergi cari dekat KL tu Orang lelaki yang baik-baik Yang kaya Senang kau Aku tak nak kau Jadi macam mak kau tu Dah Sesudahlah tu Kesian bedak ni Kau ni kenapa Nama saya Smadiano Saya membawa watak Sebagai Dato' Manan Dato' Manan ni Seorang yang Haji korporat Yang mana Dia mempunyai seorang isteri Yang Kami tidak mempunyai anak Satu hari Berjumpa dengan Ariana Dan dia Jatuh hati Tapi Dia salah hati Dan salah faham Mula isteri Mengingatkan Yang Dato' Manan ni Ingin berkahwin dengan Lain sebab Tidak ada anak Nama saya Nonisora binti Faruddin Dalam Cinta bukan Crystal So Akhasyah ni Saya memegang Watak sebagai Datin Mahani Iaitu isteri kepada Dato' Manan Tak ada anak Jadi Rindukan saya Sayang Seorang anak So bila Jumpa dengan Yana Datang daripada kampung Anak etin pihatu Saya rasa macam Sayang kepada dia Suka kepada dia So Saya ambil dia sebagai anak Angkat saya Dan saya ajak tinggal bersama Dia bersama dengan saya So saya rasa macam Saya curahkan Segala kasih sayang saya Pada dia Bestnya Kan best Kalau rumah ni Rumah aku Hmm Nanti Bila kau ada duit Nak bawa Upah dengan Mak Su Nanti Di sini Nanti bagi bilik yang paling besar Untuk Upah dengan Mak Su Lepas itu Boleh buka Restoran untuk Mak Su Boleh Mak Su Meniaga Hmm Eh Sekejap Kalau rumah besar macam ini Kena ada security yang garang Supaya si Jalil itu tak datang sini Beri kacau mak Su Hmm Berangan je kan Cinta Bukan Kristal bagi saya adalah satu cerita yang sangat menarik Apabila Kami cuba gambarkan kepada penonton Gambaran Kisah Gambaran seorang lelaki yang dah berkeluarga Dalam menghalalkan hubungannya Untuk pasangan dia yang kedua Iaitu Ariana Jadi seorang lelaki ini yang cuba dalam Untuk berpoligami Jadi Macam mana saya Sebagai director untuk gambarkan benda itu Tak terlalu sensitif Dan Dengan jalan yang baik Sebenarnya penonton perlu tengok cerita Cinta Bukan Kristal ini Memanglah kita punya jawapan macam klise lah Wajiblah tengok kan Sebab saya berlakon Taklah Okay sebab jalan cerita dia lain sikit Satu Saya pilih ini Sebab dia bukan daripada novel So unpredictable Hai Hai Sayang Saya Saya betul-betul nak minta maaf Dengan apa yang jadi Saya tahu salah saya Saya cua saya Saya lalai Saya minta maaf Okay? Please Apa? Ada masalahkah dekat ofis? Kau tengah fikir-fikir sama orang lain? Tidak Tidak, tidak ada perkara macam itu Tolonglah Okay Sayang Saya sangat minta maaf Okay? Okay Cerita ini lain daripada segi penceritaan dia tu Sebab Cerita ini kontroversal Kontroversal dia daripada segi penerimaan lelaki dan perempuan So Anak-anak jangan masuk campok lah Bila mak opak tengah berbahas tentang cerita ini Jangan masuk campok Sebab Ini mungkin boleh mendatangkan pendarahan pada mulut dan muka So So Bert tak tahu dah cerita ini Mungkin lelaki akan sokong saya Dan mungkin perempuan akan sokong Nina Tapi kalau orang Which sebenarnya Is zaman sekarang Akhir zaman And people have become close minded Diorang akan cakap That You know Why are you encouraging polygami? And you as your watak You boleh You know Jadi wanita Orang boleh tengok My karakter ni sebagai satu kuat And The other one is lemah So saya harap Penceritaan cerita ni Boleh bagi kesedaran pada Semua benda iaitu Buka minda kita Jangan fikir nombor dua tu perampas Dan jangan fikir nombor satu tu Sentiasa ditindas Adakah Dan yang pelaku tu adalah saya tu Salah Apakah kau coba untuk menafikan Keikhlasan hatiku padamu Betapa ku mencoba Mendapatkan Mendapatkan Secebis Kasihmu Apakah kau tak mampu Cinta bukan kristal Dia punya Cerita Dia berkisah tentang Kisah polygami Dan saya harap penonton Tengok cerita ni Jangan tengok macam First Second episode Terus buat judgement Jangan macam Tengok First sampai mula And then baru ni live Sebab cerita ni Ada mesej yang nak disampaikan Tentang isu polygami Dan saya sebagai seorang pelakon Dan juga personal opinion Saya tak menentang polygami Sebab Setiap benda yang Dibenarkan dalam Agama Islam Pasti ada Kebaikan dia lah Bagi saya Watak saya ni Bukan penghalang Cuma dia nak Mengambil balik Cinta sejati dia Ataupun dia nak Mencari balik Orang kata Dia nak Macam Apa macam Janji tu Dia nak kejar balik Janji orang kat dia So bagi saya Tak salah pun Dia nak kejar cinta dia Nak kejar Riana Dia nak buat nyata dia Bukan penghalang Yalah sebab Bagi dia Dia lelaki So dah itu Cinta mati dia Susah kan Kalau kita dijatuh cinta Dengan orang Tak bertanggungjawab Ya Allah Yana Apa benda dah jadi Dengan awak ni Awak tahu kan Benda tu dosa Tak elok Dah salah Disi undang-undang Awak mengandung anak siapa Nak cuba dia tahu saya Apa awak cakap Mengandung? Bila masa pula saya mengandung? Habis tu yang awak cakap Pertanggungjawab tu apa? Ya Maksud saya orang tak Pertanggungjawab tu Orang yang tak sepatutnya Saya jatuh cinta Awak faham tak? Dia Sebenarnya kalau Nak bekerja sama dengan Shanas ni Bila dia orang suggest A few names yang Saya rasa Alamak susah untuk Untuk saya Pop up ataupun To be together And then Once dia cakap Shanas macam Okay Because Saya tahu Macam mana Shanas bekerja And Pernah bekerja banyak kali dengan dia So Tak ada masalah apa-apa dengan dia Bukan senang Tak cakap senang Tapi Alhamdulillah lah Benda tu semua Bagi saya lakonan dia tu It's simple Daily punya Kejadian lah As you can see banyak dalam media Dalam TV Isu benda ni memang Normally it happens A lot Pasal Dini dua Cerai Dini nombor satu Pening kepala And Bila on set Sebenarnya Saya Yang susahnya ialah Saya dengan Shanas ni kalau syuting Mesti nak ketawa Itu The hardest part Dia bukan part nak gaduh ke Part nak Apa-apa Susah tak Susahnya ialah part yang Bila kita orang ni Bila serius pun kita nak ketawa Bila nak nangis pun nak ketawa Bila nak Bila nak Bila nak konor menggoda pun nak ketawa Macam mana kita Itu sebenarnya yang paling susah Sebab Saya dengan Shanas ni dah macam adik dengan abang So Bila Kau tak payah cakap pun aku tak nak Kau nak cakap apa kan Dia mesti nak Nak kutuk ke Nak perli saya ke At the same time ni memang Kita memang macam itulah So itulah Orang cakap cabarannya Kuri matamu Dan pegangan masing-masing itu Yang Menjadi antagonis Menentang Apa yang Dia orang Rasa betul Dan apa dia orang Rasa salah Dalam sudut Poligami itu Jadi cerita ni Dia pergi menyusuluri Dalam-dalam Sedalam-dalamnya Pasal Segala cabaran Untuk Berpoligami Sebab Kebanyakannya Karakter ni Akan menjadi masalah Bila ditayangkan Nanti Karakter yang paling selamat Adalah Nina lah Karakter yang paling Bahayanya Aku Dan karakter yang Paling bahaya Juga Ayo dah cepat So we talk about it Untuk menjaga Sensitivity A lot of people Orang yang menonton Dan orang yang Kononnya dikaitkan Kami tak kait siapa-siapa But this is nature Of being Seorang Lelaki Atau perempuan yang berkahwin Bi Ini dah kenapa Why are you acting as if I don't exist? You tak nak cakap dengan I I tanya banyak benda sepatah pun You tak nak cakap dengan I Kenapa? Rumah ni dah tak bagi you kebahagiaankah? What? The girl je seorang Yang boleh bagi you happy? You jangan libatkan perempuan lain Dalam masalah kita Ya? Macam mana I tak payah nak libatkan dia If she is the cause of you Berubah macam ni? Tinggi-tinggi suara dengan I Big I need live you tau Okay Kita perlu nak tonton drama Orang kata Cerita protestor ni Sebab Cerita ni Very Light story Orang kata Drama ringan Yang Relax Yang tak berat Sesuai untuk Yang kata Penonton Penonton Sekarang Yang kata Yang busy dengan kerjaya dia I rasa Inilah drama yang paling sesuai Yang mana Satu Hijrah Seorang Gadis Dari kampung Untuk mencari Satu kehidupan yang baik Dalam kehidupan dia Hijrah ni Dipampalkan Tak bentuk series Untuk Semua penonton Kenapa Harus menonton Cerita Bukan Kristal Memaparkan Cerita yang Dalam kehidupan Real life Macam Orang panggil Natural life Benda yang Kita lalui Dalam hidup Di kampung Di bandar Di Semua Tempat Dan keadaan Jadi Kami Sangat susah Apabila Scene-scene yang ditulis Tak semestinya betul Cuma Nak menghadapi Situasi Setiap lokasi Dengan scene tu Jadi macam mana Nak susun atur dengan baik Agar dia tak langgar Norma-norma Agama Ataupun langgar Segala adat-adat Melayu Jadi Macam mana Bagi Kami sebagai pembikin Macam mana Kami nak Menyulam Menyulamkan Cerita tu dengan baik Jadi Bagi saya itu Cabaran yang Paling ketir bagi saya lah Sebab Cerita ni Dia Banyak menyentuh Soal Perasaan Perasaan Setiap individu di Malaysia Yang dah berpasangan Dah bersuami isteri Sampai hati Yubi Orang yang tergila-gilakan Saya dulu Sekarang sibuk Nak mengejar perempuan lain Kadang-kadang lelaki Memerlukan perhatian Memerlukan kasih sayang Sama seperti aku Jadi tak salah Untuk mencari penambahbaikan Lebih baik bersedih Beralaskan sutera Daripada menangis Bertilamkan papan Itu prinsip saya Hai Jangan lupa Saksikan saya Nina Iskandar Sebagai Sofia Hai Saya Shana Samad Saya sebagai Ariana Dalam Cinta Bukan Crystal Akan datang di Slot Akasia TV3 Jangan lupa saksikan saya Dalam Cinta Bukan Crystal Di Slot Akasia Hanya di TV3 Jangan lupa saksikan saya Jangan lupa saksikan saya Jangan lupa saksikan saya Ini Jangan lupa saksikan saya kukau Membuang diriku Sesuka hatimu Dan memilih ia Dan ku tersandar begini Meratapi hati yang telah dilukai